Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspahani Kita ngobrolin puisi lagi dan hal-hal yang terkait dengannya Ya, di video sebelumnya, video pertama saya udah memulai Menjelaskan siapa saja 25 penyair yang saya pilih 25 penyair versi Juru Baca atau pilihan Juru Baca Saya mulai dengan Khairul Anwar Seperti saya jelaskan di deskripsi video yang pertama itu Bagaimana cara memilih saya adalah Saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu Dari seluruh penyair yang sajaknya saya baca Bukunya saya buru Persajakannya saya ikuti, perkembangannya sebisa mungkin Untuk kepentingan persajakan saya tentu saja gitu Maka berikutnya adalah kalau saya, bukan dua Tapi kalau lima orang siapa? Nah, artinya saya harus menambah empat orang lagi Setelah satu orang sudah saya pilih yaitu Khairul Anwar Maka empat orang itu adalah saya mulai dari satu dulu nih Yaitu Sutarci Kalsumbahri Saya sebenarnya di vlog ini sudah banyak banget Nggak banyak banget lah Ada beberapa gitu membahas soal Sutarci Kalsumbahri Saya membahas kredonya, membahas, membaca dan membahas beberapa puisinya Ada juga menayangkan Sutarci Kalsumbahri membaca puisinya Ada juga saya ngobrol dengan beliau gitu Dan saya pengagum beliau Tapi dari sisi persajakan yang saya suka adalah Seperti Dami Entoda bilang Khairul dan Tarci itu kayak Mata kiri dan mata kanan yang kita perlukan untuk melihat puisi Indonesia secara utuh Kenapa penjelasannya Dami kan begini Kalau Khairul itu menggali korek kata sampai ke inti kata Sampai ke corn beltnya Sampai ke atomnya Dan itu dilakukan Khairul untuk sajak-sajaknya Dia berpikir keras misalnya bagaimana Sebuah kata itu dicarikan cara menggunakannya dalam sajak-sajaknya Atau ketika dia membutuhkan sebuah kata untuk mengucapkan sesuatu yang dia perlukan untuk diucapkan Maka banyak cerita gitu Bahwa dia akan berhari-hari, berminggu-minggu mencari kata yang pas untuk dipasang atau dipakai dalam sajaknya Nah Khairul seketat itu, sedisiplin itu Nah Sutarci Kalsumbahri Orang yang kemudian berdasarkan, berbasiskan pemahaman terhadap linguistik yang kuat Mendekati bahasa, mendekati puisi dengan cara yang lain Dengan cara yang sangat berbeda dengan Khairul Itu membebaskan kata yang di video-video sebelumnya saya sering bicarakan orang sering salah paham Dengan kredonya yang sangat terkenal itu gitu Tapi intinya adalah kata Khairul, kata Tarji Di dalam sajak saya, kata saya kembalikan pada asalnya, pada mulanya adalah mantra Saya dapat pemahaman yang semakin lengkap tentang pernyataan itu Tarji memang, tadi gak bilang bahwa dia menulis sajak mantra loh Enggak, dia bilang hanya mengembalikan kata kepada mantra Nah, coba kita perhatikan bagaimana kata dalam mantra itu Bahkan dalam banyak buku-buku penelitian oleh para ahli bahasa Belanda atau Eropa yang menyelidiki bahasa Melayu Karena ketertarikan mereka kepada bahasa Melayu itu Mantra itu dicatat sebagai cikal bakal puisi di Indonesia Atau putikanya bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia Nah, Tarji Mengerjakan puisinya atau membangun premis puisinya dengan cara seperti itu Dengan pendekatan yang sama Dengan pemahaman yang berbeda terhadap itu Tapi intinya adalah kata-kata dalam mantra itu Punya fungsi lain Bukan untuk berkomunikasi Tapi menyampaikan sesuatu yang dipercaya Punya roh, punya kekuatan magis gitu Tentu saja puisi Tarji tidak bukan mantra Puisi Tarji bukan Tidaklah bisa kemudian mengandalkan api Atau membuat lebah Sajaknya Tarji bukan untuk Misalnya orang memanen lebah gitu Kemudian dibacakan Sajak Tarji Lebahnya jadi menyingkir Tidak menyerang orang yang memanen madu lebah itu Bukan itu, tapi fungsi kata itu Jadi kata dalam sajak Tarji Dibebaskan dari tugas komunikatifnya Kata sepenuhnya berfungsi untuk Fungsi estetisnya, potensi estetisnya dimaksimalkan oleh Tarji Dalam puisinya Nah, itu yang mengagumkan buat saya Jadi, Khairil dan Tarji Dua penyair itu diurutan satu dan dua buat saya Karena saya punya premis akhirnya Bahwa penyair yang kuat itu Punya sikap dan pemahaman yang unik Bukan hanya pemahaman yang benar ya Tapi unik terhadap bahasa Tarji, Khairil juga terhadap bahasa Dua orang nih Dan menulis puisi menurut saya Harus sampai pada itu Kalau pengen menjadi nyair yang Kalau menulis puisi untuk Menulis ekspresi saja gitu Itu ya gak apa-apa juga gitu Tapi Sastra kita, puisi kita Menunggu orang-orang yang bekerja dengan gigih Dengan tekun Dengan Pemahaman yang total terhadap bahasa Dan terhadap puisi itu sendiri Kemudian mengerjakannya juga dengan gigih Dan total gitu Menghasilkan karya-karya yang Memperkaya Dan memperbaharui Bukan hanya puisi Indonesia Tapi bahasa Indonesia gitu Bahasa Indonesia memerlukan Kita Para penyair Indonesia Kapanpun Yang datang kapanpun Hari ini Besok Tahun depan Sepuluh tahun lagi Untuk Tetap Percaya Pada Potensi bahasa Indonesia Untuk mengekspresikan perasaan Bangsa ini Ada yang gak percaya Ya banyak banget Yang gak percaya orang Gak percaya gitu Sering ketemu orang yang Bagus banget tulis dalam bahasa Inggris Dia gak bisa tulis dalam bahasa Indonesia gitu Artinya dia belum menemukan Titik dimana dia bisa percaya gitu Kepercayaan itu artinya kan Aku punya sesuatu yang ingin ku ucapkan dalam puisi Dengan puisi Lewat puisi Bahasa kan sarana puisi Mediumnya puisi gitu Ketika Saya merasa Bahasa Indonesia Tidak bisa mengekspresikan itu Menjadi ajang ekspresi saya Medium ekspresi saya Sarana ekspresi saya Artinya saya tidak percaya dengan bahasa itu gitu Tapi dia bisa dalam bahasa Inggris Tapi memang tidak ada Kita tidak dipaksa untuk menulis Dalam bahasa apapun Bebas aja gitu Menulis dalam bahasa Apapun gitu Nah itu pertanyaan besar juga Di awal-awal Mampu gak sih Bahasa Indonesia ini Menjadi bahasa puisi yang bagus Menjadi bahasa seni Bahasa estetis Pertanyaan itu Tidak hanya juga kepada seni Mampu gak sih Bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah Menjelaskan semua ilmu pengetahuan Yang diserap Yang diperlukan oleh bangsa ini Dalam bahasa Indonesia Istilah-istilah itu gitu Tapi semua terjawab bahwa bahasa Indonesia mampu Bahasa Indonesia bisa Bahasa Indonesia bisa berkembang Sebagaimana dulu Dia berkembang secara Nyaris secara alamiah kan gitu Tahun 1910 Barulah kemudian ada Kekuasaan Intervensi bahasa itu Yaitu dengan apa Dengan Diberlakukannya ejaan Fun of Ocean Itu kan Intervensi kekuasaan Terhadap perkembangan bahasa Dengan dibakukannya ejaan Begitu loh Cara menulis kata-kata Dalam bahasa Melayu Pada waktu itu kan Yah Ngomong aja Sampai kesana deh Tapi Tapi Saya tidak banyak ngomong Tarji Karena Saya sudah banyak ngomong Tentang Tarji Lihat aja di video-video berikutnya Cari aja pakai kata kunci Tentang Tarji Kalsum bahari Saya banyak Tapi Setelah khairil Penyair kedua Yang saya Pilih untuk Dalam daftar 25 penyair Pilihan saya Pilihan juru baca Adalah Tentang Tarji Siapa berikutnya Kita tunggu di video selanjutnya Baik Terima kasih Ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih